Intro IAI Muda Komisariat Malang Raya Muda berani berintegritas Halo Akutan Muda, ketemu lagi nih di Kulsos Kuliah Sosial Media bersama IAI Muda Komisariat Malang Raya Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membahas terkait materi akutansi internasional Kali ini kita akan membahas terkait materi Apa sih itu akutansi syariah? Rasanya tidak asing lagi nih dengan istilah syariah Kira-kira apa sih akutansi syariah itu? Jadi, akutansi syariah itu adalah akutansi yang berorientasi secara sosial Artinya, akutansi ini tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk kurang moneter Tetapi, juga untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi yang berjalan di masyarakat Islam Lalu, akutansi syariah termasuk di dalamnya isu-isu yang tidak dapat dipikirkan oleh akutansi konfesional Akutansi syariah dan akutansi konfesional merupakan sifat akutansi yang sudah diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya Wah, menarik sekali ya, dari informasi tadi kita bisa tahu nih Apa saja sih perbedaan dari akutansi syariah dan juga konfesional Nah, bedanya apa aja tuh, Kak? Jadi, perbedaannya itu dilihat dari 5 kriteria, teman-teman semuanya Yang pertama, itu kriteria dasar hukum Kalau dari akutansi syariah, itu dilihat dari hukum etika yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nah, kalau di akutansi konfesional, itu dilihat dari hukum bisnis modern Yang kedua, yaitu dilihat dari kriteria dasar tindakan Kalau di akutansi syariah, itu keberadaan hukum Allah atau keagamaan Kalau di akutansi konfesional, itu dari rasionalis hukum ekonomis atau sekuler Yang ketiga, itu kriteria tujuan Kalau di akutansi syariah, itu keuntungannya dibagi secara wajar atau secara adil Nah, kalau di akutansi konfesional, itu individual atau hanya kepada pemilik saja Yang keempat, itu ada kriteria orientasi Nah, untuk akutansi syariah, itu orientasinya lebih ke masyarakat Namun, di akutansi konfesional, itu lebih ke pribadi atau ke pemilik saja Lalu yang kelima, itu ada kriteria tahapan operasional Kalau di akutansi syariah, itu dibatasi atau tunduk terhadap ketentuan syariah Nah, kalau di akutansi konfesional, itu tidak dibatasi kecuali pertimbangan secara ekonomis Nah, itu tadi perbedaan dari akutansi syariah dan juga akutansi konfesional Kira-kira apa ya, Kak, tujuan dari akutansi syariah dan akutansi konfesional itu? Nah, akutansi syariah itu, tujuannya itu yang pertama, dapat membantu dalam pengambilan keputusan Sebagaimana tujuan dari akutansi konfesional, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat Untuk mengambil keputusan bagi pemakainya Maka, akutansi syariah juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan Kemudian yang kedua, menentukan hasil-hasil usaha Di antara tujuan akutansi syariah yang lain, yang paling utama adalah Dapat mengetahui hasil-hasil perdagangan atau transaksi di akhir tahun Kemudian tujuan yang ketiga, menentukan dan menghitung hak-hak mitra yang berserikat Dengan adanya akutansi tersebut, bertujuan juga untuk menentukan hak-hak mitra bisnis agar tidak terjadinya penjoliman Kemudian tujuan yang keempat adalah Menentukan imbalan balasan atau sanksi Akutansi syariah ini juga bertujuan untuk menentukan beberapa imbalan atau bagi hasil yang diterima Atau bahkan dimungkinkan untuk menentukan sanksi Nah, dari tujuannya tadi, akutansi syariah Yang tidak kalah kerennya itu memiliki prinsip-prinsip Yang pertama pastinya, itu memiliki prinsip pertanggung jawaban Pertanggung jawaban seperti apa tuh, Kak? Jadi, pertanggung jawaban itu selalu berkaitan dengan konsep amanah Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sangholik Mulai dari alam kandungan Dan juga implikasi dalam bisnis dan akutansi adalah bahwa Individu yang terlibat dalam pertanggung jawaban apa yang telah diamanankan Dan diperbuatkan kepada pihak yang terkait Yang kedua, itu ada prinsip keadilan Dalam prinsip ini dapat dikatakan Bahwa manusia itu pada dasarnya Memiliki kapasitas dan energi Untuk berbuat adil dalam setiap aspek kejubannya Misalnya, sebagai akuntan Kita sebagai akuntan harus mencatat dengan benar Tidak boleh kita itu memanipulasi data Yang ketiga, prinsip kebenaran Kebenaran ini akan dapat menciptakan Nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melakukan transaksi-transaksi Dalam ekonomi Maka, dalam pengembangan akuntansi Islam Nilai kebenaran, jujuran, dan keadilan harus dilakukan secara benar Harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi Nah, dari prinsip-prinsip akuntansi syariah yang sudah dijelaskan tadi Ternyata akuntansi syariah memiliki ciri-ciri yang berdasarkan pada nasa Al-Quran Ada pun ciri-ciri dari akuntansi syariah Yang pertama, pelaporan dilaporkan dengan benar Kemudian yang kedua, cepat dalam pelaporannya Tidak hanya cepat, tetapi juga harus tepat ya dalam melakukan keuangannya Kemudian yang ketiga, dibuat oleh ahlinya Laporan keuangan harus dibuat oleh ahlinya, yaitu para akuntan Agar tidak terjadi kesalahan dalam percetatannya Kemudian yang keempat, terarah jelas, tegas, dan informatif Selanjutnya, membuat informasi yang menyeluruh Hal ini diperlukan agar memudahkan para investor untuk mengetahui dengan jelas mengenai aktivitas perusahaan selama biode sebelumnya Selanjutnya, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan Lalu, harus terperinci dan teliti Selanjutnya, tidak terjadi manipulasi Laporan keuangan yang dibuat harus benar dan tidak boleh ada tambahan atau manipulasi apapun dalam nominal akuntansinya Dan yang terakhir adalah dilakukan secara kontinu Nah, yang tidak kalah menariknya juga Akuntansi syariah ini memformulasikan laporan keuangannya Untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas Informasi yang terdapat dalam akuntansi syariah Merupakan informasi materi Baik mengenai keuangan dan non-keuangan Serta informasi non-materi Seperti aktifas spiritual dan aktifas mental Contohnya seperti apa aja tuh, Kak? Oke, contoh dari aktifas spiritual ini Yaitu ketakwaan Sedangkan contoh untuk aktifas mental Itu adalah ahlak yang baik dari semua jajaran manajemen Wah, ternyata seru juga ya membahas akuntansi syariah Gimana ya teman-teman terkait dengan diskusi kita kali ini? Tentunya menambah wawasan teman-teman semua ya Terkait dengan apa itu akuntansi syariah Oke, penonton yang setia Kita baru saja mendengarkan materi tentang akuntansi syariah Kira-kira di kursus berikutnya kita akan membahas materi apa lagi ya Pastinya tidak akan kalah menarik dengan materi kali ini Dan kursus akan menjadi teman bagi para akuntan muda Untuk memahami materi akuntansi dengan menarik dan tentunya dengan baik Jadi jangan lupa untuk ikuti akun media sosial IAI Muda Malang Agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya Tonton video kami berikutnya ya See ya Sub indo by broth3rmax